Oke bro kali ini gua bakal coba main game barunya di lukito ya monster museum dan selesai saja kita klik main-main anjir gua baru mulai udah belibet anjir jangan lupa untuk buka museum dan terima pelanggan Oke kakek kajip cucuku akhirnya kamu datang juga selamat ya atas kelulusanmu kapan ya terakhir kali kamu kesini sudah lama sekali ya sepertinya yang sudah kakek sampaikan lewat surat yang kakek kirim hari ini adalah hari dimana kakek mewariskan museum ini tapi sebelum itu kakek akan mengajarkan seluruh ilmu pengatuan kakek mengenali monster kepadamu pertama-tama tolong ambilkan buku itu dan bawakan kemari Oke begitulah kata kakeknya mana bukunya Yah di depan sini ambil sendiri lah ke oke bentar ini agak ngelag ya sih bentar-bentar ini gua setting dulu sebentar ya ini agak ini soalnya agak ngelag menengah saja menengah apa menengah gameplay dan CCTV set terlalu kenceng Oke gua lanjut Apakah sudah mendingan ya sudah mendingan ini sensitifnya bukunya terlalu kenceng sih tapi nggak apa-apa bagus juga nggak apa-apa Oke gua udah ambil bukunya buku ini adalah monster deks buku ini menyimpan informasi dari segala jenis monster yang ada buku inilah yang akan menjadi panduanmu kedepannya sebaiknya kamu membaca dan memahami informasi-informasi yang tersedia di buku ini kakek sengaja memberi kamu buku yang belum lengkap supaya kamu bisa mengisinya sendiri Baiklah sekarang kita ke pelajaran selanjutnya ya Pergilah ke toko batu lalu pergilah ke toko artifat kakek sudah menetipkan barang-barang yang adakah yang kamu butuhkan di sana jadi kamu tinggal ambil saja Oke jadi kita mesti ke toko batu martifak ya yos langsung langsung let's go jarton Oke ini dia gua sudah sampai ya dari dari keliling-keliling kota dan ketemu juga akhirnya toko batu ya Oh gua nunduk pantesannya gua jalan lama Anjay Oke ini dia penjual batu penjual batu Ho Ho selamat datang ada yang dapat saya bantu pesanan kakek Ho Ho jadi kau cucunya kakemu sering bercerita tentang nih pesan kakemu ya satu batu normal terima kasih sama-sama kalau kamu mau beli batu-batu terbagus di muka bumi ini silahkan kembali lagi Ho 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 Sampai jumpa semoga harimu menyenangkan Oke terima kasih patua Hai terus questnya ambilkan bareng titipan kakek di toko artifak yang terletak di jarton Oke toko artifak tadi gua udah sempet nemu ya toko artifak ini nah toko artifak ngomong lagi nih penjual artifak siapa lu namanya Halo dek ada yang bisa saya bantu kakek hmm biarkan saya pikir dulu ya hmm hmm eh sejak apa kamu beri disana dek ada yang bisa saya bantu amg gua mau ambil pesanan kakek gua woi udah dua kali gua ngomong ya main ini nih sen kakek hmm mbc pikir dulu ya Hai woi daripada kamu ngabiskan satu hari ngomong sama dia nih barang kakemu mohon maaf ya tapi Bapak ini memang sedikit pelupa Wah terima kasih ya sobo-sobo Hai yos ini otak nih otak orang nambut kuning ini kayaknya otak burung ya baru bentar lupa anjir otak burung kayaknya antarkan barang-barang yang ada kepada kakek kajib Oke kita kembali ke musim ya Oh ini kakek kita ternyata dia di luar si Mbak siapa sih bijak kakek bijak ya dibalik kajib Bagaimana dengan jarton kamu tidak tersesatkan gua keliling-keliling muter-muter sih tapi ya akhirnya ketemu juga jadi ini barangnya kek nah ini dia ya udah yuk sekarang ikut kakek pelajaran berikutnya ini ada di dunia lain Hah dunia lain kisekai gitu yuk ikuti kakek ke belakang museum anjir kita mau kisekai adik-adik pusat dunia lain anjir serius seriusan nih kek kita kisekai Oh maga lama berjalan gimana ini kan mortal nih yaudahlah kuih jangan lu masuk Oke benar di Orion Hill kamu bisa memancing untuk mendapatkan ada yang menarik loh Oke selamat datang di Orion Hill dulu pas kamu masih balita kakek pernah ajak kamu ke sini tapi pasti kamu sudah lupa hahaha jadi kita sekarang berada di dunia lain portal yang barusan kita masuk itu bisa membawa kita ke berbagai tempat di luar dunia kita yang di belakang kita ini adalah tempat pembanggilan monster yang biasa disebut dengan summoning monster sekarang kita masuk ke pelajaran berikut yaitu pemanggilan monster tolong perhatikan baik-baik ya pertama-tama aku akan menaruh essence ke salah satu lingkaran di summoning platform ini Oke kek dimana itu Oh taruh sebelah situ ya itu warna emas apakah bakal dapat monster bagus kek kek hai 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 baiklah sekarang giliranmu untuk menanggil monster umumnya kita perlu empat barang essence batu elmen arifat dan toples nah kamu kan sudah memegang batu dan arifat letakkan kedua aku benar itu di lingkaran masing-masing ya ini kaki kasih kamu toplesnya ingat ya toples harus selalu berarti di lingkaran tengah Oke oki doki W udah oke woi pencet nah oh pencet kanan dulu nah oke 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 Hai lalu kinventory kah yep ini ah yang bilang iap masih ditaruh di slot ya nggak auto taruh di slot ya ini slot banyak ya baguslah gila slot megangnya banyak banget bro batu taruh eh batu taruh eh sumpah ini nah eh ini udah tempat hijau bro kocok ya kayaknya gara-gara dari gue deh nah ini batu eh batu eh batu itu apa namanya ini toples di tengah ya jangan ya tuh kayak baiklah sekarang kita tinggal menunggu Mas e-monster untuk datang dan masuk ke dalam toples tersebut Oke kita summon Bim salabim abrakadabra kodabura uh uh jadi apa jadi apa nih Masa lagi dari siapa nih uh uh mana masalah cowok woi loh 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 malah udah kesedot portal anjir udah kayak portal motor Mortal Kombat anjay nyedot gitu the helmet kakeknya lalu kakek gimana anjir masuk ke isekai lagi ini udah di isekai lakenya masuk isekai lagi anjay ya kali coy woi bro akhirnya lu sedar juga Hah apa yang terjadi lu dimuut lu 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 ditemukan di dekat semuanya platform minggu lalu satu minggu iya lu udah tiduran di tempat gue lebih dari satu minggu bro kakek kok dimana kakek apa lu disana sendirian bro tunggu Hai jalan bilang lu cucu dari kakek kajib Iya benar Oh sabar Jon Jonon lu pada mengunggir sesuatu yang terlarang Hai apa yang lu lihat terakhir gua lihat di portal dan kakek gua tersedot portal portal home ya udah sementara ini lu balik ke dunia lu dulu deh Hai sudah satu minggu nggak ada yang mengurus museum kakek lu untuk konsolok kakek lu nanti gua kalau untuk cari Wah terima kasih banyak ya slow panggil gua researcher gua bisa bantu isiin informasi di monster deks lu kalau lu ketemu monster yang lu diketahui informasinya kasih aja ke gue nanti gua akan mengentuin isi informasinya ada monster deks setiap kali lu kasih gua monster baru gue bakal kasih lu juga duit yaudah sana balik dan lama-lama disini anjir gue diusir bro yaudahlah ya jarton kita balik untuk memakai video monster kamu perlu artifak esensi batu dan toples Oke tadi suruh balik ke museum lagi karena katanya nggak ada yang urus sendiri yuk masuknya gimana eh masuk minggu di museum kan museum nih masuk dong bang bang takut cek halo 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 gua nggak bisa masuk museum nih Oh inikah pria misterius pria misterius Oh ada orang misterius bro ternyata gue masih ngomong dia dulu ternyata ya eh kamu kembali juga bener ya di kami diserang Hah alasan orang garing nyerang lu anjay aneh bat alasan gua ya apa diserang kakekmu kemana dia menghilang kesedot portal kocak bukan diserang juga menghilang sudah satu minggu sejak kabar terakhir kalian aneh sekali jika kami mau hilang begitu saja apalagi ini kan hari dia mau pensiun hmm sebelum kalian menghilang apa yang kalian lakukan memang monster home mungkin kita harus mencoba memanggil monster itu lagi monster apa aja gua nggak tahu coy dia belum sempat keluar kalau tidak salah artinya kamu ambil toko adalah kotak salju kalau kalian juga menggunakan itu satu memanggilan Iya gawat itu saat mahal tapi nggak apa-apa aku yakin kamu bisa mengukurkan uang dari usaha musim pakemu sementara itu aku akan coba mencari informasi lain dan aku pasti akan memberitahu jika informasi yang jika ada informasi yang berguna Oh ya tolong ambil dulu musim ini kemarin kakemu ada titip kaku Oke sebenarnya gua nggak diserang gua agak bohong sih tapi yaudahlah kita masuk ke musim dulu kalau tasmu pun mau jual hitam di toko bekas Oke api nih baca ada catatan terima kasih monster getisnya musim lu nggak ada urus jadi gua ambil aja anjir siapa lu cok maling-maling cara polisi apa disini uset dah pesan tadi ada kantor polisi enggak enggak ada gitu ini gua buat laporan dulu kali ya harusnya ya deh tidak ada monster terpajang ganti monster Oke gue ada monster satu dikasih tadi ya Minotaur ganti monster Oke banteng ya nih banteng kalau warnanya merah banteng yang merah jadinya Oke beli makhluk ini bisa Oh telasnya ini coy interior hmm pohon-pohon mungkin udah dalam metal asalnya kali ya terus hapus monster ganti monster ini apa nih pensilnya loh jangan bilang ini ganti nama jangan bilang ini ganti nama atau ini deskripsi monster ya coba kalau gua panjang iya kayaknya deskripsi monsternya sih iya sih iya nggak sih iya nggak sih iya nggak sih iya 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 ini deskripsi monsternya gua kira bisa ganti nama coy bukan ini deskripsi monsternya nah jadi Oh iya ngerti gua jadinya Oke jadi ini bukan nama ya jadi ini kayak orang mau datang cukup-cukup nah ini deskripsi monsternya jadi lu tulis ini seorang ini banteng dan dia suka ini nyeruduk gitu loh contohnya dan jadi temukan dari blablabla blablabla gitu kalau di kebun binatang kayak gitu kali ya Oke Oke ini jadi ini ya itulah Oke terus disuruh apa lagi bersama ke samping Oke gue kayaknya gua mesti keluar dulu deh Oke gue sudah beli-beli barang dan sudah sampai isekai lagi langsung saja kita sumon di tempat sumonnya mana Oke ini tempat sini sumpah ini beloknya kenapa susah banget deh Oh cek gaming soalnya kencangan kenceng-kencangan Hai ada 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 asgol-asgol-asgol tempat sumon ini nih gua nggak tahu gimana ya Oh itu tuh kayak ada altar Apakah di sini ya dikari apakah di sini Apakah benar di sini Iya benar sini coba kita leleng-leleng dulu ya situ kayak ada altar lagi tuh kita lihat dulu nih apa nih gila altarnya beda Oh ini tempat awal kita tadi ya udah kita disini aja kali eh nge-try ditematin lagi ini eh kita drag bro salah ya topless makhluk buas alias topless Mr. Beast ya topless Mr. Beast tadi-kadi nah ini kan ini kan ini kan daging pakai daging pakai daging pakai batu nih batu kasih topless kasi essence kasi essence wc essence jadi tadi apa kau mau 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 ya eh tadi ada bacaan tuh Oh mencetin dulu panggil loh apa sih kocak kok nggak bisa bener kan kocak nah iya kocak nggak bisa sih tahulah bambil deh kalau gitu mungkin di tempat pencet yang ini kali tadi ya ambil gimana Pak Oh oke gitu ambil bro ambil ini nah tanda ada tombol tangannya oke itu dipencet bro yuk oke cabut nggak bisa di sini saya tempat tadi kali ya coba di altar coba sebelah kanan ada apa lagi Altar lain lah nah ada naik tangan bro kita lihat-lihat dulu lah kita cek 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 apakah ada lagi tempat altarnya ini apa nih ya bukan apa-apa Bro itu apa tuh tuh apa tuh tuh apa tuh kayak sesuatu Altar kah Altar kayak nih ya Altar juga ada lagi sebelah di sana bro banyak banget ya sama aja kah nggak ngerti gua loh Oh ini jangan bilang ah bentar-bentar di sana ininya api Bro Oh mesti kayak ada tempat-tempatnya gitu kah sesuai elemennya Oh mungkin ya mungkin 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 nah 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 ini api nih ini gua kan api nih batunya coba 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 kok merah yang bener doang masangnya nah coba ya dan bilang dugaan gua bener dan bilang nih batu batu gua kan api nih nah coba aku bener berhasil coba pencet semua nah bisa Bro bener teori gua bener ya sepertinya nah ada pecar berus tapi gua bukan butuh lu kocak yang satunya dulu nah oke 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 ini kalau kita bisa kamu kombin lagi bisa ngasih di double gitu entahlah Nah gua putih ini ini apa nih kalau gue i Oh begitu Oh essence Oh essence Oh nambahin ini bro peluangnya Bro essence Bro Hai ngaruh atau oke oke kalau gitu gua coba lagi ya dan gua pakai essence yang ini nih nah sense biru coba nambah 20% ya tadi ya bagus-bagus kita coba nambah 20% apakah berhasil ya semoga berhasil ya semoga beruntung jangan dapat cerberus lagi kocak semoga enggak dapat cerberus lagi semoga enggak dapat cerberus lagi semoga enggak dapat cerberus lagi kocak jangan cerberus please kocak-kocak dan bilang gua mesti di tempat yang yang beda biar munculnya bukan cerberus Hai dan bilang gua mesti ke tempat lain tempat semuanya lain nah tahulah Oke Bro gua sudah sampai di museum ya saatnya gua pajangnya apa nih Oh tempat elat etalasa lagi ya satu gua pajang di sebelah sini mungkin telase ganti monster nah kasih cerberusnya ganti monster the school deskripsinya cerberusnya suka makan sayur karena dia vegetarian jadi jadi dia Hai dia enggak galak Hai kata Hai profesor-fesor kakek Hai eh bijak kajib ya kajib Nah oke selesai Hai Nah gitu loh deskripsi monster ya Nah lihat saat orang datang set lihat suka makan sayur karena dia vegetarian jadi dia enggak galak jadi dia enggak galak kata profesor kajib Oke kita taruh lagi di sini biar dia sebelah-sebelahnya adik kakak gitu taruh nah ganti monster kasih cerberus ganti monster ya lalu kalau ini deskripsinya dia beda yang tadi makan sayur karena makan daging anjing awas eh gini awas anjing galak sukar karena dia pemakan daging hati-hati digigit nanti kamu nangis 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 dan mimpi lebih buruk 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 kata rovesor kakek kajib Oke begitu deskripsinya ya udah sudah deh ya walaupun kita gagal ya dapetin monster yang hijau itu tapi jelas kita punya udah punya cerberus dan ini si banteng ya Nah ini dia 2 2 3 3 5 6 9 9 10